Dalam kehidupan Dasar ini suratnya Surat Anissa ayat 9 Tentang apa tuh? Hendaklah kita takut kepada Allah Seandainya mereka meninggalkan orang-orang Anak-anak yang lemah Hendaklah mereka berkantau kepada Allah Sunan Derajat itu nama lainnya siapa? Raden Qasim Putra bungsunya siapa? Sunan Ampelannya Agam Manila Oke, tahun berapa lahirnya beliau? 18.470 Bersaudara kandung dengan Raden siapa? Raden Mahdum Ibrahim Raden Qasim itu belajar ilmu agamanya ke ayahnya Yaitu Sunan Ampel Ampel Itu dimana ya? Ayahnya Sunan Ampel itu di Sunan Minum Jati Di Cirebon Di Cirebon Teladan dari Sunan Derajat apa saja? Merakyat Merakyat Yang terkenal Ini Sunan Bonang ya sekarang ya Yang terkenal dari karya Sunan Bonang apa? Alat musik Bonang Selain itu tulisan punya dia beliau? Tulisan Itu paling sering keluar ya Suluk Wujil Oh suluk Wujil Oh itu Apa tentang apa suluk Wujil? Suluk Wujil Suluk Wujil Terus ada di Perpustakaan Di Perpustakaan Universitas Liede Di mana? Di negara mana? Oke Terus dasarnya? Sifatnya seperti dalam surat apa? Surat Cerata Atau bayar 122 Coba isinya apa? Tak sepatutnya Tidak sepatutnya Tidak sepatutnya Semua orang yang berperang Di antara mereka Ada beberapa Ada beberapa orang yang Memperdalam Perlahuan Pengetahuan agama Terus Untuk Untuk Pendidikan Untuk Pendidikan Terus Untuk memberi keperingatan kepada mereka Yang 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 Pada mereka Tidak dapat menjaga Menjaga diri Oke Berarti Dalam perjuangan itu Tidak mesti seluruhnya Turun Ada surat atau Bahaya 122 Bahwa Dengan kita Menjalankan pendidikan Terus juga kita Memperdalam ilmu agama Dan pengetahuan Itu adalah Bagian dari perjuangan Dalam surat atau Bahaya 122 Terus lanjut Sikap positif Sunan Bonang Apa saja? Toleran Dalam Pertakwa Ya Terus Gigi Enggak Kreatif Enggak Orang-orang Bisa Pake Bawa Nang Kan Berarti Kreatif Sudah Polastik Sudah Sudah Sudah